Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama John Itung. Nah, di tanganku ini ada kulpet, kulpet berapa ini? Coba kita cek, 502 kalau nggak salah ya. Ah, itu teman-teman bisa lihat, kulpet 502. Nah, kendalanya apa bang? Kendalanya ini kalau nyetel YouTube, pokoknya nyetel yang ada suaranya lah kayak gitu. Baik kita setel MP3, nyetel video, itu suaranya putus-putus. Kadang ada, kadang nggak. Bukan error, bukan juga logo headset yang muncul secara otomatis. Ini nggak ada apa-apa, dia langsung mati kadang hidup sendiri. Nah, berawal persoalan ini atau permasalahan ini berawal dari jatuhnya HP ke lantai. Nah, kita coba setel suaranya. Nah, tuh nggak ada suaranya. Padahal volumenya udah full nih. Nah, tuh nggak ada suaranya kan. Padahal speakernya, nah, baru ada. Nah, baru ada. Coba kita ketok-ketok speakernya. Jadi kadang kalau diketok-ketok baru mau dia. Nah, ini udah ada. Tapi ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang suaranya mati, tapi kadang-kadang juga suaranya itu hidup terus. Tapi kadang-kadang mati, kan bikin sebel. Siapa tahu kita lagi dengar dangdot, eh, tiba-tiba pas diref dia mati, kan? Rabe urusannya. Nah, disini udah bersuara, saya cari kapan mati suaranya ini. Nggak mati-mati. Tadi di awal rekaman, teman-teman sudah saksikan sendiri suaranya mati. Kebanyakan hidup suaranya. Speakernya ada disini. Masih hidup. Apakah ini akan mati lagi? Sepertinya tidak, yaudah. Nggak apa-apa. Kita matikan aja dulu HP-nya. Kita akan cek speakernya. Ya, dia kayak gitu. Kadang-kadang ya, mainnya kadang-kadang. Nah, untuk 502 ini, kita congkel dari sini. Ini sepertinya pernah dibuka karena mudah banget ini. Nah, mudah banget. Ini pernah dibuka ya sebelumnya. Speakernya ada disini. Oke, kita kasih buka dulu baut-bautnya ya. Oke, kita kasih buka dulu. Oke, kita kasih buka dulu. Oke, kita kasih buka dulu. Oh my God, ternyata ini bekas servisan ya. Pantes saya perhatikan. Tadi bautnya berlainan ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Padahal lubangnya sama-sama gitu. Ini tempat ngecasnya ini pernah diganti. Nah, ini nanti kita bersihkan ya. Nah, ini speakernya tadi. Pakai thinner, saya pakai thinner avian bay asli ya. Ini tinggal kita gosok-gosok aja. Kayak gini. Kita bersihkan. Nah, kebanyakannya sih karena kotoran sih. Tapi katanya habis jatuh, langsung kayak gini. Kalau perlu disini kita kerik ya. Nah, ini kita kerik ya. Pokoknya kuningannya ini kita kerik. Ya, speakernya. Nah, ini speakernya. Speakernya ini kita bersihkan juga. Kuningannya ya. Nah, ini bakalan kita amplas. Nah, coba ujungnya ini kita lukai dulu. Ini ya. Iya. Ujungnya ini kita lukai dulu. Pakai amplas kasar. Nah, terus kita amplas halus ya. Iya, baru kita bersihkan. Kalau pengen lebih bagusnya lagi kita angkat sedikit ininya. Itunya pin-nya ya. Pin untuk mengkoneksikan speaker sama papan PCB-nya. Nah, coba disini kita ukur menggunakan multitask meter. Kita cek dulu. Ya, disini speakernya ini sangat berfungsi sekali. Tidak ada kerusakan apapun yang terjadi pada speakernya ini. Oke. Tidak ada apapun. Jadi, tadi itu ya mungkin masalah jalur saja. Karena saya lihat juga tadi. Disini ada kotoran ya. Coba kita buka ini kabel fleksibelnya ini. Kalau perlu disini kita bersihin juga ya. Nah, coba kita pasang ya. Nah, ini pinernya sudah kering. Secepat itu ya kering. Nah, tinggal kita pasang saja ini. Yaudah, cukup begitu saja. Kita pasang dulu semua baut-bautnya ya. Nah, kita pasang dulu semua baut-bautnya ya. Nah, kita pasang dulu semua baut-bautnya ya. Dan kita pasang dulu semua baut-bautnya ya. Oke coba kita hidupkan Nah jadi untuk tutorial kali ini ya mungkin sampai disini saja Kalau teman-teman mengalami hal kayak gini Silahkan klik koneksi antara speaker atau buzzer dengan papan PCB nya ya Barangkali disana bisa menjadi penyebab atau trigger ya Nah ketika kita bersihkan dia akan bagus kembali Nah seandainya dia akan balik lagi tidak bersuara Nanti saya buatkan videonya lagi Tapi kalau menurut feeling saya sampai disini udah selesai ya Dan ini akan kita kasihkan ke pelanggan Tenang aja seandainya nanti ada perkara atau terjadi masalah kayak gini lagi Dibawa komplain kesini lagi kita akan buatkan video dan carikan solusi lagi Jadi selama belum ada video yang baru terkait dengan hal ini Berarti ini aman-aman saja silahkan cek deskripsi video ini Kalau sudah ada video tentang memperbaiki speaker untuk speaker atau buzzer untuk coolpad 502 Berarti ini dikomplain dan dibawa kesini lagi Tapi kalau menurut feeling saya ini udah selesai sampai disini ya Karena saya lihat tadi memang tempat speakernya tadi ada lumut ya Kayak gitu Nah ketika kita bersihkan dia akan bagus kembali Nah ini udah bisa bersuara dan tutorial ini berhasil sampai disini ya Oke Kita buka youtube dulu Ya disini udah bersuara tapi memang tadi agak putus-putus ya Disini saya rasa udah aman ya Jadi tinggal teman-teman bersihkan aja tadi speakernya Pin yang ada di speaker sama titik jalur yang ada di papan PCBnya tadi Seperti yang saya lakukan tadi ya Nah sampai disini permasalahan udah selesai Dan seandainya ini balik lagi kita akan melakukan metode penjemperan ya Dari speaker atau buzzer ke papan PCBnya Tapi saya gunakan metode in dulu dan saya rasa ini berhasil sampai disini ya Silahkan cek deskripsi kalau ada link video tentang penjemperannya ini Berarti metode ini kita perbarui lagi ya Dan kita tambah lagi Tapi sampai disini permasalahan udah selesai Dan ya mungkin demikian saja video kali ini Semoga bermanfaat Semoga ini bisa dijadikan informasi buat teman-teman semua Saya Jon Itung See you the next video my brother Bye bye